Yang pertama mungkin kita akan mencoba mendiskusikan persoalan ini dengan Prof, dari yang tua dulu ya Prof, kira-kira seperti itulah ya, Prof Daniel M. Roses MXD. Assalamu'alaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, kalau kita perhatikan ini kan kelihatan seluruh elemen atau katakanlah masyarakat ini sudah sedemikian jauh ya. Dan bahkan persoalan ini kan sudah menjadi sebuah persoalan yang menjadi opini internasional, opini dunia. Kira-kira seperti apa Prof? Sebagai tokoh yang konsen terhadap persoalan-persoalan, terutama menyangkut persoalan kaum muslimin. Kalau kita bicara masalah kaum muslimin tentu spektrum pembahasannya bukan hanya pada kawasan tertentu atau diikat oleh area nation state-nation state tertentu, tapi kaum muslimin seluruh dunia. Terutama mengambil kasus Palestine ini, Prof. Apa yang kira-kira penting menjadi dasar sikap kita dan apa yang harus terus kita gelorakan sebagai pendirian kita untuk mengawal kasus-kasus yang sekarang ini terjadi menjadi bagian dari persoalan kaum muslimin di seluruh dunia. Khususnya mengambil momentum Palestina yang ada indikasi kuat bahwa penguasaan terhadap Majid dan Aqsa oleh Israel Yahudi laknatullah alaih ini sepertinya sedang dirantang secara sistematis, Prof. Monggo, Prof. Diberikan pengantar perspektifnya, Prof. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pemirsa webinar ini. Pertama, kita patut melihat persoalan konflik yang akhir-akhir ini memujak di Palestina, Terutama selama seminggu lebih terakhir ini Ini sebagai satu penyakit yang sebenarnya sudah kronis Satu kronis, kronikal problem Satu masalah yang sudah lama ini Berlarut-larut tapi tidak pernah selesai Dan kita bisa melihatnya dalam perspektif Tadi sudah disebut oleh Universitas Selamat Kita bisa melihatnya dalam perspektif konstitusi Karena konstitusi kita itu jelas mengamanahkan sikap yang jelas Bahwa bangsa kita ini menolak adanya penjajahan Itu yang pertama Yang kedua Kita juga diamanahi oleh pembukaan itu Bahwa kita itu berkuajiban untuk ikut serta dalam membangun ketertiban ini Kita tidak ingin ada semacam janguisme Sikap ugal-ugalan Mentang-mentang punya persenjataan yang lebih lengkap Itu bisa melakukan apa saja sesuai tanda Tanda angkara murka Jadi ini memang seperti yang dikatakan oleh pengamat internasional yang saat berpengaruh Sekiranya Profesor Noam Somsky Apa-apa yang terjadi di Terutama pada jalur Gaza Beberapa minit terakhir ini adalah satu Pembunuhan Bukan perang Karena di atas kertas sebetulnya Hamas tidak sebanding Tidak sebanding Dengan kekuatan Zionis Israel Tidak sebanding Seperti atas kertas Karena Hamas bukan satu Tentara yang boleh diakui sebagai satu tentara resmi Tapi ini Pernyataan kita semua Hamas mampu melakukan perlawanan yang cukup efektif Jadi perlu diketahui bahwa Gaza Strip Dan juga The West Bank Terutama The Gaza Strip Jalur Gaza itu Itu selama bertahun-tahun sudah menjadi semacam camp konsentrasi terbesar di dunia Satu penjara besar Dimana orang-orang Palestina Dari berbagai macam agama sebetulnya Itu diperlakukan seperti subhuman Mereka dianggap tidak memiliki negara stateless Dan mengalami berbagai macam bentuk pemboikotan dan hidup dari bantuan internasional Jadi kalau kita bandingkan dengan camp-camp konsentrasi di Xinjiang Bagi orang-orang Muslim kuigur Ini kira-kira lebih besar ukuran camp konsentrasi Jadi ini apa yang menimpa Palestina selama berpuluh-puluh tahun terakhir Paling tidak selama lima puluh tahun terakhir Ini sebetulnya sangat buruk Dan tidak bisa diterima Dalam perspektif konstitusi tidak bisa diterima Apalagi dari pandangan seorang Muslim Jadi saya kira ini Saya kira kita perlu juga merefleksikan apa yang terjadi di Palestina Itu apa kira-kira Apa yang terjadi Dan kalau kita mendapatkan pelakuan yang sama Itu jangan-jangan kita bisa dipalestinakan Oleh kekuatan-kekuatan nekolemik yang sekarang bekerja di Timur Tengah Dan itu sudah lama Sudah lama bekerja juga di berbagai macam tempat di planet ini Termasuk di Indonesia Jadi saya kira agenda-agenda global nekolemik ini dipaksakan di mana-mana Jadi saya kira kita menghadapi satu musuh yang sama Teman-teman bangsa paling sering itu menghadapi musuh yang sama Yaitu kekuatan-kekuatan kapitalis global Dari sayap barat dengan menggunakan instrumen Israel Dan juga tembok besar Tembok besar ini juga punya agenda yang Yang memiliki agenda nekolemik yang sama Saya kira dalam beberapa segi Perjuangan bangsa Palestina itu Naik turun Tetapi kita lihat mereka itu solid Mungkin tanah Palestina itu mungkin tidak sebesar Indonesia Indonesia itu sangat besar dibanding Palestina Tetapi praktis rakyat Palestina itu bersatu melawan Melawan Zionis ini Nah kita malah enggak Bangsa kita ini justru tidak bersatu melawan kekuatan nekolemik ini Ini yang perlu kita Perenungkan Karena untuk mengalahkan Indonesia yang seluas Eropa ini Penjajah barat itu Penjajah barat dari sayap barat dan tembok besar itu Menggunakan strategi yang berbeda Mereka tahu Bahwa untuk menjajah Indonesia itu ongkosnya terlalu besar Terlalu besar Sehingga mereka tidak mungkin Melakukan Pendekatan yang sama untuk menjajah Indonesia Taktik-taktik yang mereka pakai untuk Palestina Tidak mungkin berlaku dengan Indonesia Mereka menggunakan cara-cara lain Terutama dengan cara-cara Proxy Menggunakan proxy Dan perang-perang asimetrik Terutama melalui penguasaan pikiran Melalui perjanjian-perjanjian Dan seterusnya Jadi ini Saya kira situasi kita Sebetulnya Bisa dikatakan lebih buruk Bisa dikatakan lebih buruk Jadi kalau kita melihat Apa yang terjadi di Di Palestina sekarang ini Penghancuran Gedung-gedung sekolah Blok-blok perumahan Mungkin pasar Sementara kita lihat di Indonesia Begitu banyak bangunan-bangunan Bertingkat dibangun di sana-sini Tapi kita mesti sadari Bahwa Apa yang kita hadapi sekarang ini Bisa jadi lebih buruk Jadi ini yang pertama Yang saya jadikan catatan Saat ini Kita malah Dipecah-pecah Dipecah-pecah Bahkan Antarumat beragama Di adu gomba Sehingga Kita ini Betul-betul Apa Oleh kaum sekuler kiri Radikal Itu Kita Apa Mudah sekali dituduh Kalau kita mengekspresikan Keagaman kita Keislaman kita Misalkan Kita mudah sekali dituduh Tidak toleran Anti-Pancasila Anti-NKRI Radikal dan teroris Jadi ini narasi-narasi ini Membuat Upaya kita melawan Penjajahan yang Penjajahan yang Penjajahan asimetris ini Lemah sekali Ustaz Selamat dan Para nois sumber Serta Kawan sekalian Saya kira Kita mesti melihat Dalam perspektif itu Bahkan kita dikejutkan oleh Seorang pernyataan Seorang jenderal tua Yang mengatakan Bahwa urusan Palestina itu Dukan urusan kita Saya kira ini Menunjukkan bahwa Jenderal tua Seperti ini Itu lupa pada Amanah Kebukaan Dan kita terjebak Pada satu Apa Nasionalisme Yang sempit Ya Nasionalisme yang sempit Yang justru bertentangan Dengan prinsip-prinsip Yang diamanahkan Di dalam kebukaan Ya Jadi saya kira ini Apa Patut disesalkan Ungkapan Seorang jenderal tua ini Yang Yang justru Kelihatan Apa Keliru Melihat persoalan ini Dan mencoba Apa Membangun Satu Ide Bahwa Membantu Palestina Itu Tidak relevan Ya Saya kira ini perlu Perlu kita berikan Respon Narasi yang Tepat Untuk Menghubangi Menghubangi Apa Pernyataan Senior ini Ya Nah Harus dipahami Bahwa Sesungguhnya Melalui proses Perang Dua minggu ini Raya Palestina itu Makin pokok Jadi gagasan Tentang Palestina Yang merdeka Tawaran Tentang Solusi Dua negara Dan sebagainya Itu mungkin Makin Naik Di atas Meja Perundingan Kita tahu Bahwa Sikap Hamas Dalam hal ini Tetap bersikeras Menolak Mengakui Israel Ini satu Sementara Israel Juga menolak Mengakui Palestina Usulan Jalan tengah Apa Two state solution Vision ini Mungkin masuk ke Meja perundingan Tapi Ini akan memakan Waktu yang cukup lama Jadi Yang saya khawatirkan Kita ini Justru sebagai republik Justru makin kropok Pada saat Palestina Dipersatukan Untuk melawan Zionis Yaudi Kita justru Terpecah belak Melawan Musuh yang sama Musuh kita Sebenarnya sama Jadi Masyarakat kita Itu Terbagi-bagi Sekarang Menjadi Kelompok elit Politik Dan kartel Korporasi Yang merupakan Kakitangan Kekuatan-kekuatan Zionis Nekolimik Kemudian Para pendukung Fanatiknya Yang nyaris Kebal hukum Sementara Masalah rakyat kita Itu Jadi Floteng Mesh Floteng Mesh Yang Yang cukup Terhampil Untuk menjalankan Mesin-mesin Sekaligus Cukup Dungu Untuk terus Dekerja Bagi Kepentangan Investor Asing Jadi Ini Sementara Ada sekelompok Warga Negara Yang seperti Kelompok kita Ini Yang masih Waras Yang menolak Pendumuan Dan penjongosan Oleh kekuatan Asing Tapi Tapi Ini Dengan Resiko Ditangkap Dan Di Penjarakan Saya kira Ini Yang Apa yang terjadi Jadi Sungguh Apa Sungguh Kontraks Ironical Melihat situasi Ini Jadi Saya Saya kira Perlu ingatkan Kita belajar Dari perjuangan Saudara kita Di Palestina Yang tidak Yang tidak akan mudah Seperti yang Oleh Ustaz Selamat Tadi Kelihatannya Sudah ada Genjata Kita Tahulah Apa Para Musrikin Ini Ini Suka Tipu-tipu Jadi kita Mustiwas Pada saat yang Sama kita Harus menyadari Bahwa kita Juga harus Kita masih Perlu memperjuangkan Keberdekaan Kita sendiri Dari Belenggu Jeratan Apa Neconomik Yang sekarang Menghantui Negeri kita Ini Jadi kita Ini sekarang Bangsa kita Semakin Jauh Dari cita-cita Republik Kemudian kita Tercapi-capi Oleh kebangkitan Separatisme Favoritisme Serta Nasionalisme Sempit Semacam Glorified Tribalism Indroprionuan Yang merorong Amanah Para pendiri Republik Jadi saya kira Tentu kita Sebagai Muslim Terutama Yang memiliki Hubungan Emosional Yang sangat Panjang Dengan Palestina Bahkan Palestina Merupakan Negeri Yang pertama Kali Mengakui Kemerintahan Kita Tentu Ini bagian Dari Respon Kita Sebagai Sesama Bangsa Yang berjuang Kemerdekaan Oleh karena itu Kita tidak bisa Berdiam diri Berpangku tangan Membiarkan Penjajahan Dimanapun Berlangsung Terus Tanpa kita Lawan Dan khusus Untuk Indonesia Saya kira Kita juga Punya Akhidat Besar Yang sama Sebetulnya Musuh kita Mungkin Tidak Tampak Seperti Tentara Israel Zionis Yang menggunakan Senapan Mesin Atau Runcuran Roket-roket Musuh-musuh Kita jauh Lebih Berbahaya Sebetulnya Karena dia Tidak Kelihatan Langsung Jadi Saya kira Ini Ini Merupakan Satu Perjuangan Yang Sama-sama Sulitnya Sebetulnya Kalau tidak Dikatakan Lebih sulit Karena kita Harus melawan Sesuatu Yang Yang Lebih Abstrak Jadi Saya kira Ini perjuangan Kita Lebih Berat Tapi Dengan Optimisme Seorang Mumin Saya kira Kita Berkeyakinan Selama kita Membela Agama Allah Maka Kita Kita Akan Ditolong Oleh Allah Untuk Memenangkan Pertempuran Ini Dan Mencapai Cita-cita Keberdekaan Seperti yang Diamanakan Dalam Pembukaan 1945 Saya kira Demikian Perspektif Saya Ustaz Lamet Mengenai Apa yang Terjadi Di Palestina Saat ini Dan kita Refleksikan Apa yang Mesti kita Lakukan Sebagai Bangsa Dalam Perjuangan Yang Komplikatif Cukup Rumin Situasinya Karena kita Harus Menyelesaikan Banyak PR Di rumah sendiri Sementara kita Harus Sama-sama Membantu Membantu Saudara-saudara kita Yang di Palestina Sekira ini Kita Jangan sampai Lupa Hubungan-hubungan Yang selama ini Sudah kita Bina dengan Palestina Sebagai satu Kekayaan Sejarah Yang tidak mungkin Kita lupakan Begitu saja Sekira demikian Pengantar saya Bagi diskusi ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakallah Karan Rof atas Barukallah